Risma diketahui melakukan pengecekan distribusi BST di sejumlah wilayah di kota Tangerang pada Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Saat berada di Kecamatan Karang Tengah, Risma bertemu dengan warga yang mengaku mengalami pemotongan dana bansos oleh oknum pendamping. Mengetahui pengakuan tersebut, Risma pun naik pitam dan meminta warga penerima bansos untuk membocorkan nama oknum tersebut. Risma mengatakan, oknum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Warga tersebut mengaku dirinya dimintai uang senilai 50 ribu rupiah. Terkait dengan dugaan penyelewengan dana ini, Risma meminta warga agar tegas menolak pungli yang dilakukan oknum tersebut. Sementara itu, dalam pelusukan kali ini, Risma sengaja tidak memberitahukan kedatangannya pada pejabat setempat. Risma mengatakan, oknum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Warga tersebut mengaku dirinya dimintai uang senilai 50 ribu rupiah. Terkait dengan dugaan penyelewengan dana ini, Risma meminta warga agar tegas menolak pungli yang dilakukan oknum tersebut. Sementara itu, dalam pelusukan kali ini, Risma sengaja tidak memberitahukan kedatangannya pada pejabat setempat. Untuk diketahui, Kementerian Sosial menyalurkan uang tunai sebesar 600 ribu rupiah yang merupakan akumulasi bulan Mei dan Juni serta beras seberat 10 kilogram. Menurut Sarip, Tangerang menjadi wilayah yang paling banyak menerima bantuan ini. Tercatat dari periode 20 sampai 26 Juli tahun 2021, terdapat sebanyak 78.236 keluarga penerima manfaat yang menerima BST ini. Diketahui total KPM di kota Tangerang ada sebanyak 211 ribu. Proses distribusinya pun beragam mulai dari door-to-door dan diambil langsung ke kantor PT POS Indonesia. Ditargetkan proses distribusi selesai pada akhir Juli mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!